uh oh uh oh netes gak sakut dimarahin Juni deh ntar oke guys, ini kita lagi mau makan siang seperti biasa kita makan siangnya beli-deliver terus ini makan siangnya makanan taiwan itu ada nasi, atasnya itu ground pork jadi babi cincang, terus ada some vegetables, sayuran, sama fried chicken, ini fried chickennya kayak nugget cuma ala taiwan jadi seasoningnya, bumbunya itu ala taiwan beda, kayak asin-asin gitu dan ini telur sama corn itu juga seasoningnya sama ala taiwan, dan kalau makan makanan taiwan, gak bisa ketinggalan yang namanya boba milk tea kita hari ini di rumah aja gak ngapa-ngapain dan aku mau kasih kalian snack yang gak sehat sesuai bener karena pakai air air coconut cuma lumayan enak karena banyak buah-buahnya ini snacknya ini dari tempat namanya tempat namanya bambu ini tempat kayak Vietnamese dessert gitu terus ini yang aku punya ini isinya ada kelapa ada pacar merah-merah itu terus ada jelly yang hijau-hijau di bawah terus ada lechee juga dan terus airnya ini coconut water terus restorannya juga ada jual pandan pandan waffle ya kita juga suka pandan waffle jadi ini pandan waffle tapi adananya dipakein pandan kalau mau tau waffle apa cara bikinnya nanti aku taruh di atas video waktu kita sarapan terus aku selama di rumah ini kita sambil nonton tapi terus juga aku lagi ngajain nails aku kuku aku aku punya kayak kitnya sendiri gitu lihat lagi berantakan ya saya hampir satu box ini cuma untuk nail kit aku doang guys hai guys oke nah sekarang dinner time kita masih seharian gak kemana-mana kayak rambut aku naik udah ada berantakan but ya sekarang kita dinner time udah mau lihat kita dinner apa oke nah ini namanya ribs kayaknya ini pork ribs so babi ini barbecue ini kayak barbecue seperti ini khasnya Amerika bagian selatan bukan southern America cuma kayak south states of America jadi kayak Alabama Louisiana gitu-gitu loh state-state itu tapi tetap Amerika Serikat nah ini porknya ribsnya dimakan pake barbecue sauce terus kalau aku ada orang kadang didet cuma kalau aku aku taruh disini terus dimakan pake tangan deh aku sambil nonton tv namanya fresh of the boat ini tentang keluarga Chinese keturunan Chinese yang pindah ke Amerika dan itu anak-anaknya tiga itu mereka gede di Amerika jadi kayak mereka adaptasinya gimana gitu dan ini ceritanya jaman dulu kayak tahun 1990-an gitu jadi around the time aku pindah ke Amerika juga ini relatable banget untuk aku tv show-nya karena i went through the same things that these guys went through dan ini based on true story guys itu cowok yang di tengah itu anak-anak yang paling gede cowok di tengah itu itu based on his story gitu namanya Eddie Huang kalau kalian kalau kalian recognize si cewek itu Constance Wu cewek ini dia yang main Crazy Rich Asians dan dia di Amerika terkenalnya dari tv show-nya dulu sih oke guys karena aku lagi mau makan ribs-nya aku ambil satu so ini ribs-nya kan jadi udah ada barbecue sauce-nya terus dimakan aja pake tangan oops ini tengah-tengah ketulangnya ya guys jadi btw kita kalau sehari ini rumah kayak gini biasanya beli makanannya di deliver jadi disini ada service semacam gojek gitu yang deliver makanan jadi kita order lewat app di HP terus nanti ada orang yang ngambil makan lain dari restorannya selesai deliver ke alamat kita gitu jadi kalau disini we can be a lazy person and not go at all karena akan tetap tidak dapat makanan beli akan tetap bisa beli makanan gitu uh oh uh oh next test hmm kalau aku dimarahin Juni deh ntar Juni itu kan orangnya bersih banget guys jadi kalau ada kotak dikit ntar dia ngomel seharian aku sama Juni di rumah kita gak kemana-mana kita ngapa-ngapain literally kita nonton tv seharian nonton Netflix sama Hulu seharian oh kita karena tv-nya smart tv jadi connected ke internet gitu makanya kita bisa nonton Netflix dan Hulu dan Amazon video gitu seharian tadi udah nonton ini kayak tv show ketiga yang kita nonton hari ini tadi kita juga udah nonton Harry Potter juga salah satu filmnya karena aku ada aku ada beli filmnya di Amazon video but ya so itu kita kalau gak ngapa-ngapain itu lah kegiatan kita kalau kalian suka yang seperti ini give it a thumbs up jangan lupa di subscribe untuk yang belum subscribe itu jangan lupa di comment di like and di share I will see you guys in the next video bye guys terima kasih terima kasih terima kasih